Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Dedy Gurman Yang mana pada video hari ini Kita akan membahas tentang Sebuah modul GPS Dengan tipe GPS Neo 6M Yang mana GPS ini merupakan Sebuah alat Ataupun sistem navigasi Yang Menggunakan sinyal Radio dari setelit Jadi GPS ini nanti Kita akan gunakan Untuk mengetahui koordinat Di mana kita berada Jadi fungsinya banyak kalau GPS ini Salah satunya bisa untuk keamanan Keamanan sepeda motor Jadi kalau misalnya sepeda motor kita hilang Kalau ada alat GPS nya itu bisa kita laca Nah jadi kalau dulu itu kan GPS ini digunakan untuk Militer Jadi kalau dulu itu GPS ini digunakan oleh Militer sejarahnya Militer Amerika Serikat Untuk mengetahui Untuk navigasi Mengetahui di mana Kapal-kapal perang mereka berada Dan juga Untuk mengetahui Mana kapal perang musuh Dan mana kapal perang teman Tetapi saat ini GPS ini bisa kita gunakan Sebagai media pembelajaran Atau prakteksi Dan GPS ini juga Bisa kita gunakan Tanpa jaringan Paket data seluler Jadi Menggunakan Jaringan radio Yang diambil dari Satelit Sebagai media transmisinya Adalah radio Nah jadi nanti Kita akan Gunakan Alat ini GPS ini Nanti kita Rakinkan GPS ini Untuk mengetahui Di mana posisi kita berada Jadi kalau misalnya kita berada Di suatu tempat Ataupun kita ingin Membuat sebuah alat Sistem Keamanan Sepeda motor Kita ingin mengetahui Di mana motor kita berada Kita bisa melihatnya Melalui google maps Dengan Pembacaan Dari Nilai Apa nama Latitude Dan Logitude Yang mana Logitude Dan Latitude Ini merupakan Nomor Bisa dibilang Seperti itu Sebuah angka Nanti yang kita dapatkan Melalui modul ini Melalui modul ini Yang dikirim Yang menerima Yang dikirim Dari Satelit tersebut Jadi satelit tersebut Membaca Di mana posisi kita Jadi Latitude Dan logitude Itu Dia Sebuah Bentuk Koordinat Dari Bumi Nantinya Dia akan ada Tampilan Google Maps Kalau kita Pasekan angka tersebut Di Google Maps Jadi seperti itu Nah Baiklah Saya akan tunjukkan Video Yang sudah Saya bikin Yang menggunakan Modul GPS ini Yang tentunya Kita hubungkan ke Microcontroller Ya Microcontroller Arduino Disitu Kita bisa gunakan Microcontroller Arduino Uno Atau Pada Tetapi Kalau misalnya Kita mau Langsung Secara Full Itu nanti Kita bisa tambahkan Sebuah Modul SIM 900 Jadi Kalau kita Tidak mau Menempelkan Ataupun Mengambil nilai Dari Latitude Dan Lagitude Tadi Dan Kita tempel Manual Auto Modul Modul tambahan SIM 900 Yang Nantinya Bisa kita Masukkan Kartu Lalu Dapat Mengirim SMS Ke Handphone Kita Ataupun Mengirim Ataupun Diubungkan Pesan Lain Mengirimkan Pesan A Ke Kita Itu Berupa Link Yang Nantinya Bisa Kita Buka Melalui Google Maps Jadi Kita Gunakan Dia Sebagai Alat Pelacak Untuk Mengataui Dimana Posisi GPS Tersebut Berada Ataupun Kalau Kita Tempelkan Kekenderaan Dimana Kenderaan Tersebut Berada Nah Baiklah Saya Akan Menunjukkan Video Nah Sekarang Kita Lihat Hasil Dari Percobaan Modul GPS 6M Ini Terlihat Hasil Dari Laptop Dan Longitud Dengan Autoscroll Perdetik Ini Sama Ya Nah Beda Cuma Beberapa Angkat Saja Kalau 7 6 5 Kembali Ini Longitud Nah Disini Saya Berada Diluar Diluar Walaupun Ada Ambatannya Walaupun Ada Ambatan Pohon Dan Juga Zeng Tapi Kalau Kita Berada Diluar Dia Tetap Terjangkau Nah Ini Ya Dia Berkedip Yang Artinya Dia Sudah Medeteksi Signal GPS Yang Sepertinya Nah Sekarang Kita Ambil Longitud Kita Lompas Oke Kita Matikan Dulu Auto Scroll Tidak Nampak Nampak Tidak nampak ya ya kita copy ke Google Map Google Map kita paste kemudian kita copy tadi ini kita kasih komas aja ya kemudian kita paste ini kita enter kita lihat kita berada dimana ya kita berada di SD SD ya ini di jalan Mas Amin jadi kenyataan lumayan timur sudah akurat ya dengan lokasi kita saat itu kita mau lebih bagus lagi klik split untuk kita tampilkan map setelahnya ya di sini kita ya nah jadi seperti itu nah di SD SD ya nah baiklah kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya nah sekarang ya kita akan mengabungkan yang model GPS tadi ke micro control Arduino Uno supaya bisa digunakan ya yaitu dengan menguploadkan code ataupun coding yang tentunya sudah kita susun nah sebentar ya tentunya sudah kita susun ya seperti penyesuaian pin eh kita mulai dari library ya penyesuaian pin dan juga peg state up dan juga looping nya ya program looping nya nah jadi ya nanti teman-teman bisa download ya coding IDE Arduino nya di link deskripsi di bawah nah jadi yang pertama ya teman-teman menggunakan eh kita menggunakan tin tin ini gps plus ya plus plus silahkan nanti di download ya library nya di Google ataupun di GitHub kemudian server serial ya ini juga untuk library ya ini bukan apa ya ini sudah ada tanpa kita download lberry pun dia sudah ada yang ini jadi masukkan saja code nya kemudian untuk tipe data integer ya cos integer itu pin rx ke pin 2 dan tx ke pin 3 gitu nah ini dia ini kan modul gps nya Neo 6M nah karena kita menggunakan Arduino Uno kita masukkan Arduino Uno klik simbol Arduino Uno eh simbol Arduino kita tunggu sebentar klik share rate taruh disini nah sekarang kita lihat pin rx ke pin 2 berarti kita cari disini pin 2 yaitu pin digital 2 disini kita klik kita tarik ya 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 biar nampak tanpa ini juga gak apa-apa tanpa hasil resistor juga gak apa-apa nah biar jelas ya nah digital 2 kita ke pin rx ke pin rx ini kan yang bagusnya pakai PCB ya kemudian pin rx eh pin tx ke pin digital 3 ya terserah kalau teman-teman mau pakai Arduino Nano mau Arduino Uno sama saja ya pakai ESP32 pun gak apa-apa ya yang penting controller gitu dia jalan kalau ada controller kemudian pin 5V ini kasih warna dulu green lah ya nah ini yellow PCC tentunya di pin 3,3 volt sini kemudian pin ground ataupun GND nya taruh di pin ground GND black ya oke nah jadi seperti itu ya untuk skematik alat ya perjangan alat sangat sederhana yang ini ya karena kita no untuk pengecekan saja di part 1 ini ya ini sudah selesai untuk menepisikan ya pin yang digunakan ya untuk kalau ini untuk nilai bit rate ya berapa kelajuan dia membaca itu 9600 ini GPS plus yaitu membuat objek untuk memproses data yang membuat objek dari liberi tadi ya tini GPS ya plus memproses data kalau yang ini pin RGTX ini itu hanya untuk membuat objek ya agar terkoneksi ke modul gitu jadi pin yang kita hubungkan tadi pin yang di skematik ini terhubung ke modul yaitu dengan menginisialisasikan di software serial SS ini yaitu pin TX dan RX kemudian untuk kalau satu kali jalan saat set up alat dihidupkan yaitu serial beginnya sesuaikan berapa nilai bit rate untuk output datanya data keluarannya begitu juga ini kemudian untuk loop ya ataupun program yang nantinya akan berjalan ya secara berulang-ulang jadi setelah dia set up kan satu kali itu ya maka dia berjalan terus-menerus disini ini aja yang akan berjalan nantinya yang lainnya tak akan berjalan lagi saat alatnya berjalan secara real time hidup tuh nah ini melakukan proses looping ini ya jika ya GPS location nya is update ya ataupun telah diperbarui maka dia akan menampilkan latitude yang tadi ya ataupun output yang di serial monitor tadi ya klik tool pilih serial monitor ya dia akan menampilkan disini ya ini lantaran ini belum saya colok ya dia akan menampilkan nilai yang tadi ya saat video sebelumnya tadi longtitut nya berapa ya kemudian ee setelah ini port ya kalau saya Arduino Arduino ini selesai ya Arduino ini ee nano ini karena ada banyak pilihan tuh ada yang 328 P ada yang 328 all about order ada juga atpega 168 karena saya sinkron nya disini ya di nomor 3 ini all about order saya pakai yang ini yang udah lama ini old ya nah kalau yang terbaru silahkan nanti pakai yang terbaru mega 328 P ini memang dia SMD nah kemudian ee port kom 3 klik ya port kom 3 kemudian klik upload disini nah seperti itu karena saya sudah upload saya private saja nah baiklah sekian untuk video hari ini dan kita akan lanjut di video selanjutnya mungkin akan ke penambahan sim nah baiklah sekian terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya lanjutnya 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 dari